ayo Mio semangat 997 999 kalau gak sampai 1000 kamu gak boleh main basket kamu harus bekerja keras biar sih spek dan disukai banyak cewek 1000 1001 eh bentar bentar kayaknya udah lebih deh oke akhirnya aku bisa bermain basket inilah saatnya kita bermain basket let's go ini dia penonton sekalian akan kutunjukkan kehebatan Mio sang pebasket sombong di kota Brockhaven lemparan 3 point masuk gudang oh my god maaf maaf itu tadi kepleset ini dia aku ngomong sendiri gak ada yang merhatiin gak apa-apa deh masih belum masuk cuma mau masukin gudang selebar itu gak masuk-masuk no masuk juga 3 point beri tepuk tangan untukmu sekarang inilah momen yang kalian tunggu-tunggu para penonton ya kira-kira seperti itulah nanti kalau aku jadi pebasket profesional lemparan 3 point paling jauh dan oh my god bolanya kena kacang esik jepik aduh-aduh kabur-kabur-kabur-kabur bisa-bisa aku dimarahin nanananana 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 nah suara apa tadi itu sepertinya ada suara pecahan kaca deh dari bawah sebaiknya aku segera mengeceknya kira-kira apa yang telah terjadi ya disini tidak ada apa-apa kok gak ada yang pecah coba deh aku cek aja deh keluar gimana ya apa? kaca rumahku pecah siapa ya yang memecahkan kaca rumahku disekitar sini sama sekali tidak ada orang aduh-aduh pemilik rumahnya udah keluar untung aja aku cepet kabur kita inti pelan-pelan deh oke tuh kan dia memperhatikan jendela kacanya yang pecah untung aja aku cepet kabur kalau enggak aku disuruh ganti rugi kalau gitu mendingan aku masuk ke dalam rumah deh nyebelin banget deh sepertinya aku bener-bener harus berhemat deh agar uang tabungan aku tidak habis aha gimana kalau aku membetulkan kacanya sendiri jadi aku gak perlu lagi deh mengeluarkan uang untuk memperbaiki kacanya lagi ya betul-betul lebih baik aku yang memperbaikinya hmm tapi aku belum pernah sih memperbaiki kaca rusak seperti ini sebelumnya kira-kira aku bisa enggak ya memperbaiki kaca yang rusak ini ya sudah deh bisa enggak bisa urusan belakangan yang penting aku coba dulu aja deh baiklah kalau gitu sekarang waktunya mantek-memantek setelah olahraga terus mandi seger ganti baju saatnya melakukan kegiatan santai dan menyenangkan tapi bermanfaat yaitu membaca buku let's go kita cari tempat yang nyaman untuk membaca buku wah buku hari ini bercerita tentang cara menjadi tampan perasaan aku udah jadi tampan tunggu 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 aku jadi gak konsen baca bukunya siapa sih itu yang tak tek tak tek tak tek berisik banget kita periksa deh siapa sih sebenarnya ini yang bikin ribut-ribut suaranya berasal dari sana oh my god itu kan Gabby dia lagi lagi mantekin jendelanya ya ampun kamu berdosa banget sama dia dia cewek sampai memperbaiki jendelanya sendirian aku pikir dia bakal nyewa tukang bangunan aku jadi gak tega apa lebih baik aku mengaku aja ya eh enggak 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 jangan deh nanti aku malah kena omel lagi kamu ya miu bener-bener tetangga yang terburuk kalau ngaku kena omel lebih baik aku bantu aja kalau aku bantu pasti Gabby berterima kasih sama aku wah miu aku sangat berterima kasih dan sangat bersyukur sekali mempunyai tetangga sepertimu kamu adalah tetangga terbaik ini minuman untukmu kalau gitu langsung aja cus kita bantuin si Gabby Gabby selamat sore Gabby kamu lagi ngapain eh miu selamat sore juga nih aku sedang memperbaiki kaca rumah yang pecah ada orang tadi yang memecahkan kaca aku tapi setelah aku memeriksainya ke depan orangnya sudah tidak ada alias kabur wah Gabby parah banget tuh orang habis mecahkan kaca malah kabur tapi ngomong-ngomong kenapa kamu memperbaiki kacanya sendirian kenapa gak sewa si tukang bangunan oh itu karena aku sudah tidak memiliki uang lagi miu ditambah lagi kan kamu tahu aku belum ada pekerjaan jadi aku harus mengirit pengeluaran aku agar tabungan aku bisa cukup sampai aku mendapatkan pekerjaan baru oh gitu rupanya aku mengerti aku mengerti yaudah Gabby sini deh palunya kasih ke aku biar aku aja yang memperbaiki kaca ini Gabby kamu kan cewek gak cocok megang palu Gabby udah kamu masuk aja ke dalam rumah biar aku yang memperbaiki ini semua aman aja Gabby wah kamu serius miu iya serius 300 rius malahan wah kamu baik sekali miu aku bener-bener bersyukur memiliki tetangga baik seperti dirimu yaudah Gabby kamu tunggu di dalam rumah serahkan semua ini padaku nanti kalau udah selesai aku panggil kamu oke deh miu kalau gitu semangat ya aku tunggu di dalam aduh aku jadi makin merasa bersalah dan gak enak sama Gabby apa lebih baik aku mengaku aja ya kasian sih Gabby eh jangan deh kan lagi pula aku juga yang memperbaiki kacanya kalau aku ngaku malah dimarahin terus curu ganti rugi padahal kan aku udah perbaiki kacanya lebih baik Gabby tidak perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi ternyata ada juga ya yang berbohong demi kebaikan oke miu sedikit lagi ya ini cukup keren kok pasti Gabby seneng oke selesai sekarang tinggal manggil Gabby aku yakin pasti dia akan bilang wah tetangga aku yang ganteng dan baik hati keren banget sih kamu aku seneng punya tetangga seperti kamu nih aku kasih minuman pasti dia bakal ngomong gitu kalau gitu tinggal panggil si Gabby aja Gabby 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 udah selesai nih Gab oh itu si miu sudah memanggil manggil kebetulan banget nih aku juga ingin membawakan minum untuk miu tadaa gimana hasilnya Gabby kamu suka kan eee ternyata hasilnya jelek ya hehehe iya Gabby ternyata susah ya memperbaiki kaca sendiri walaupun hasilnya buruk aku sangat berterima kasih banget miu sama kamu karena kamu sudah menolong aku satu dua tiga satu dua tiga eh halo tetangga wah aku bener-bener kagum padamu karena kamu mau bertanggung jawab apa maksudmu aku tidak mengerti iya sama aku juga gak ngerti kamu gila ya jadi aku sedang jogging terus melihat pria ini sedang bermain basket dan tidak sengaja juga pria ini memecahkan jendela rumahmu tadinya aku berpikir kalau pria ini tidak akan bertanggung jawab karena setelah dia memecahkan kaca jendelanya dia langsung bersembunyi aku salah sangka rupanya pria ini mau bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya kalau gitu aku kembali jogging dulu ya dadah oh jadi kamu yang memecahkan jendela rumah aku eh iya Gabi kabur astaga bener-bener keterlaluan desi Miu selamat menikmati